Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Mades Kedanekarang. Pandemi COVID-19 yang melandai memberikan harapan baru bagi industri pariwisata Bali. Meski di 2023 ancaman resesi global di depan mata, pelaku usaha di Bali optimis pariwisata akan semakin bangkit seperti sebelum pandemi. Optimisme ini disampaikan salah seorang pelaku pariwisata, Igusti Agung Eka Murti. Pria yang merupakan general manager operasional, Furama, eksklusif menilai secara global, Bali sudah prokaferi. Dikatakannya, staf-staf yang dulu dirumahkan sudah dipanggil kembali, meski harga propertinya masih belum kembali seperti sebelum COVID. Setelah terkena dampak pandemi, tantangan terkait resesi global pun ada di depan mata. Dilansir dari situs resmi World Bank, mereka memprediksi bahwa kemungkinan besar dunia akan bergerak menuju resesi global seiring dengan krisis keuangan di pasar negara berkembang pada tahun 2023. Namun Eka menganggap resesi global memberikan lebih banyak dampak ke Eropa. Eka juga memiliki optimisme bahwa sektor pariwisata akan bangkit seperti sebelum pandemi. Sebagai insan pariwisata tentunya ada keoptimisan jika melihat usaha pemerintah dan kesiapan kita sendiri. Optimisme ini tentunya perlu dibarengi dukungan pemerintah yang berkaitan dengan industri pariwisata seperti penetapan kebijakan-kebijakan mendukung. Septiari Balipos Salam Indonesia